Intro Selamat datang di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saat ini saya sudah berada di Pantai Papuma, yang menjadi salah satu ikon wisata unggulan di Kabupaten ini. Selain itu, Kabupaten Jember juga memiliki julukan Bumi Suar Suir dan terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda. Sosok VVIP kita kali ini adalah Bapak Hendi. Beliau merupakan Bupati Kabupaten Jember. Kita akan mengenal lebih dekat sosok beliau sebagai pemimpin Jember. Melaku-melaku nang pasar Karobueru, Ocolali, Tukuguloaren. VVIP bareng Bupati Hendi pasti seru. Sambil keliling, Kabupaten Jember sing paling keren. Bersama saya Sinta Noza, inilah VVIP Kabupaten Jember. Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis. Dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial, banyak menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji. Weswayahe Menahi Jember merupakan visi dari Kabupaten ini dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember. Dengan slogan, Vwayahe Keren, Jember mampu membuktikan bahwa ragam kekayaan seni budaya yang dihasilkan mampu menembus dunia internasional. Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Endi Apa kabar? Baik Pak Saya bisa berjumpa dengan Pak Bupati dan bisa menikmati keindahan alam, budaya, dan juga lain-lain yang ada di Jember nih bakal ini. Keren kan? Banget, sesuai dengan tagline-nya ya Pak ya? Jember gue swayai api dan keren Nah Pak, sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya punya sesuatu nih buat Pak Pak. Boleh nggak Pak saya sampaikan? Boleh dong, apa itu? Pantun dong, spesial buat Pak Endi. Kayak gini nih Pak Pantun ya. Sungguh indah burung merpati. Cakep Hinggap sebentar di pohon rimbun. Cakep Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Jual betul, gue jawab. Oke, silahkan Pak. Sahur lejat dengan sotu berkah. Cakep Tak lupa, wedang jahe minumnya. Cakep Bersama masyarakat kami membangun daerah. Sinergi kolaborasi dan akselasi, itu aksinya. Luar biasa, satu lagi Pak saya punya ya. Pagi hari makan kelapa. Cakep Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep Kita disini telah berjumpa dengan Bupati Hendi yang tercinta. Hal biasa, gue jawab lagi. Buka puasa dengan es degan. Cakep Belinya di warung Pujasera. Cakep Wiswayahe, jember api dan keren. Wujudnya daerah yang maju dan sejahtera. Luar biasa. Tepuk tangannya boleh loh ya. Boleh. Seru, seru, seru. Kita ramein sebenarnya disini ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita bersilaturahmi bersama disini. Berjumpa nih di Pendopo ya Pak ya. Ini Pendopo. Pendopo. Pendopo Jember. Pendopo Jember. Jadi bapak dan juga keluarga sebagai juga tempat tinggal disini ya Pak ya. Rumah jembatan disini. Nah Bapak juga ada kegiatan apa nih Pak? Hari ini khususnya di bulan Ramadan. Ada, 2022 itu kami namanya Jihul. Jember hadir untuk rakyat. 2023 Jember berbagita. Kalau 2024 Jember bersedako. Wow. Nah ini kan dari Kompas TV. Betul Pak. Kan keren. Mbak Sinta, ayo ikut sama saya hari ini. Gue punya jadwal. Jih bersedako dan kita kunjungi. Saya punya pabrik nih. Wah apa tuh Pak? Pendopo Jember buat gue pendopo Jember. Pendopo Jember punya pabrik-pabrik pupuk organik. Waduh keren banget tuh kayaknya Pak. Boleh saya ikut Pak? Boleh ada mobil. Kita naik mobil sama-sama. Ikut ya Pak ya. Kasih, kasih. Let's go. Ya Pak Hendy, terima kasih nih saya sudah diizinkan untuk ikut kegiatan Bapak hari ini. Kita akan menuju ke Jember bersodakoh ya Pak. Di beberapa titik hari ini Pak ada berapa? Lumayan ini. Titiknya ada sampai 12 titik. Oke, untuk hari ini ya. Karena kegiatan Jember bersodakoh ini tiap hari dilakukan oleh Pak Bupati, beserta istri juga, ibu biasanya juga mendampingi. 30 hari selama Ramadan. Selama Ramadan. Dan sudah dilakukan selama 3 tahun ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah untuk 30 hari ini banyak sekali ya yang diberikan kepada masyarakat. Langsung terjun ke lapangan gitu ya Pak ya. Melihat kondisi yang ada. Biasanya dilakukan apa aja sih Pak di Jember bersodakoh ini? Dan latar belakangnya apa? Bapak menginisiasi program yang insya Allah berkah ini Pak. Iya, jadi Jember, saya kan punya penduduk banyak ya. 2,6 juta penduduk Jember ini. Keyakinannya agamanya Islam. Oh, mayoritas muslim? Betul, mayoritas muslim. Jadi 2,4 juta. Ini kan potensi, potensi yang untuk pas di bulan suci Ramadan. Betul Pak. Dan ini kalau sudah bulan suci Ramadan, kaum umat Islam itu sudah senang bersedekah, dan ini isinya itu kebaikan-kebaikan suara biasa. Betul, berlomba dalam kebaikan ya Pak. Pas tabiqul hoirat gitu ya, berlomba mencari kebaikan. Nah ini saya barengkan dengan kegiatan Jibersodakoh. Jember Bersodakoh. Jadi sasarannya itu kami, Pemkap ini kan stimulan. Jadi stimulan untuk anggaran APBD itu untuk menggerakkan perekonomian. Iya. Memberikan contoh kepada masyarakat. Maka dengan Jember Bersodakoh ini, Pemkap ini turun ke lapangan untuk melakukan pembagian-pembagian sembaku. Pembagian-sembaku itu siapa? Untuk kalangan saudara kami yang memang memerlukan ya. Juga para defable, juga ke Lansia. Itu terus juga semua masyarakat yang memang termasuk orang warga kami yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus. Termasuk ibu-ibu hamil, termasuk kekurangan gizi. Kami turunkan semuanya di situ. Termasuk di inkos, semuanya UPD turun semua. Termasuk juga infrastruktur, Pak. Perbaikan infrastruktur yang rusak-rusak di sepanjang jalan kita keliling itu kita perbaiki. Dan kami mengikut sertakan masyarakat di Jember Sudakoh itu. Termasuk salah satunya di BUMDESMA, badan usaha milik bersama itu ikut juga bergabung untuk berbagi-bagi perbankan. Masyarakat yang mempunyai kelebihan rezeki, mereka langsung berbagi juga. Seperti itu, Mbak. Rame-rame begitu. Berarti ini memang melibatkan selain inisiasi Bapak, selaku Bupati, pimpinan daerah di sini, Pemkap, dan juga melibatkan masyarakat itu sendiri. Tidak hanya menerima, tapi juga mereka memberi. Untuk rekan-rekan di sekitarnya, saudara-saudara di sekitarnya. Jadi insya Allah berkahnya bareng-bareng. Insya Allah dan juga ada manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Mbak Sita gini, ada satu hal yang penting. Bahwa kami di Jember Bersudakoh tahun kemarin itu Jember Berbagi. Kami bukan mengajari warga kami untuk menerima. Menerima saja. Tapi juga memberi. Jadi yang saya sampaikan kepada warga, ibu-ibu semua bapak-bapak yang sedang menerima bantuan dukungan dari pemerintah sekarang atau dari masyarakat yang lain sedang mendapatkan sembaku bermacam-macam. Saya minta nanti sampai rumah, ambil sebagian itu beras, bagikan kepada saudara kita yang lain. Jadi kalau di sini ibu-ibu menerima, bapak-ibu menerima, di rumah Anda memberi. Menerima juga memberi, menerima memberi. Jadi seperti itu. Jadi ada edukasi di sana. Jadi tidak hanya semata-mata menerima, tapi edukasi yang juga saling sharing, memberi. Sharing is caring gitu ya Pak ya. Insya Allah berkau untuk semuanya. Dan yang menarik juga bapak, juga ini ya Pak, kayaknya fansnya banyak ya masyarakat, keluarga di sini ya Pak. Karena memang dekat dengan masyarakat, dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat. Bapak juga ada program sholat berjamaah ya Pak. Iya, subuh. Nah, setiap subuh dan juga kalau pas Ramadan, pas terawih ya Pak? Iya, dan kalau pas Ramadan, kalau pas Ramadan ini, kami sampai terawih. Jadi sholat duhurnya di masjid desa ini, asarnya di desa ini. Sambil keliling gitu ya Pak? Sambil keliling. Ini kaya saya punya 226 desa Pak. Wow. Banyak banget. Jadi kalau Ramadan belum kesentuh semua itu. Betul Pak. Harinya kan cuma 30 hari. 30-29 hari ya? 29 hari. Jadi nggak kesentuh semua itu. Sehari itu 4 desa saja yang didapat itu. sholat duhur, asar, nakrit, isa. Rauh? Rauh? Rauh itu udah. 4 desa saja. Jadi kalau kali 29 belum sampai 100. Nah itu dia Pak. Berarti memang harus dilakukan terus ya Pak? Setiap tahun kami lakukan terus. Dan untuk subuh berjamaah, Mbak Sintra, kami setiap hari itu kami keliling di luar bulan Ramadan. Kami keliling dengan teman Pemkap Jember untuk ke masjid-masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan itu kami lakukan begini. Kenapa? Ini mumpung kami nih sekarang diberikan amanah oleh masyarakat. Orang Muslim harus sholat berjamaah. Nah salah satunya subuh. Karena salah subuh itu kan berpencarlah kamu di muka bumiku ini untuk mencari rezeki itu. Kalau itu digerakkan, kami sadar dengan penduduk yang besar ini maka rentan sekali terhadap persoalan tapi juga sangat cepat sekali untuk mendapatkan berhasilan. Nah ini kesempatan itu mau saya ambil. Ambil ya Pak? Jadi biar insya Allah dipermudah dilanjakan buli akhirat. Itu ya Pak. Ada nggak Pak kegiatan atau pengalaman menarik nih tiap kali Bapak terjun ke lapangan khususnya dalam kegiatan Jember Bersodakoh ini. Ada yang minta tangan-tangan gitu mungkin Pak? Atau minta selfie foto bareng sama Pak Bupati dan Ibu? Gini, bukan itu yang menarik begini. Kami kan di Jember Bersodakoh itu kami bagikan kurang gizi. Termasuk yang stunting. Anak stunting. Termasuk ibu-ibu hamil. Nah saya tanya nih ibu-ibu hamil nih. Yang seru, ibu-ibu hamil itu datang itu kita bagikan bantuan kan. Terus ada ibu hamil juga yang nggak dapat bantuan tapi memang dimana orang mampu. Dia ikut berbaris. Begitu saya bagikan, ini, nggak Pak, saya nggak ikut. Nggak perlu dibagi. Loh, kenapa berdiri di sini? Saya cuma ingin diputus sama Bapak dan perut saya dipegang. Minta perutnya dipegang. Terus gimana? Dipegang gimana? Dipegang. Doain aja Pak. Ya Allah, doain selamat. Nanti melahirkan selamat. Ibunya selamat. Ananya soleh-soleh. Amin. Saya bukan kiai. Saya bukan kiai. Udah pokoknya dipegang. Itu lucu, seru itu. Berarti itu ya Pak ya. Ya, saya sampai terharu itu Pak. Memang kan ya. Masya Allah ya Pak ya. Wujud kedekatan masyarakat seperti pantun saya tadi dengan Bupati Hendi tercinta. Dicintai oleh masyarakat. Ibu hamil, bapak, ibu, anak-anak, semua usia. Karena merasakan manfaat dan kedekatan dengan beliau nih pemirsa. Selaku Bupati Jember. Terharu ya Pak. Sangat terharu sekali. Sangat terharu. Sangat terharu sekali. Dan ini semakin meyakinkan diri saya, saya harus menjadi Bupati, harus amanah. Betul Pak. Harus pegang amanah masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan manfaat. Kalau amanah, masyarakat manfaat itu sesuai. Amanah tapi tidak manfaat masyarakat itu masih belum selesai. Jadi kami betul-betul menjaga itu karena melihat masyarakat seperti itu tentunya kami harus betul-betul jaga terus setiap hari agar kiranya langkah kami setiap hari itu ada manfaat untuk masyarakat langsung. Gitu Pak. Semakin memberikan semangat, begitu ya Pak ya, motivasi Pak Hendi dan juga jajaran di pemerintah Kabupaten Jember untuk lebih memberikan kesejahteraan manfaat kepada masyarakat. Ada juga nih Pak di Kabupaten Jember karena kita mumpung pas bulan suci Ramadan, siapa tahu masyarakat nih bisa sambil ngabuburi, jalan-jalan ke musyata kuliner ya Pak. Dan juga musyata religi. Nah itu ada masjid Rodotul Mughlisin ya Pak? Rodotul Mughlisin. Rodotul Mughlisin. Rodotul Mughlisin. Oh maaf. Barusan kita lewat Pak. Oh iya? Barusan di sebelah kiri, ini jalan Gajah Mada. Dan itu masih ini bersejarah ya Pak? Sangat istimewa itu. Bagaimana Pak keistimewaannya? Jadi masjid itu dulu ada 2007 itu masih mesjid kecil. Tapi di jantung kota, di jalan Gajah Mada kecil mesjidnya. Begitu dibangun gak jadi-jadi itu. Gak jadi-jadi sampai 4 tahun itu gak jadi-jadi. Karena memang gak ada yang membantu. Gak ada yang mensupport. Kami ambil alih pada saat itu. Oleh Pemkap ya Pak? Bukan, saya pribadi. Oh oleh Pemkap ya Pak? Saat itu kami masih belum jadi bupati. Oke. Masih jadi warga sipil ya Pak? Masih jadi warga Jember. Iya warga Jember. Tapi sudah usaha ya Pak? Sudah usaha. Sudah usaha di keluarga. Kami ambil alih, kami perbaiki. Kami perbaiki dan dan punya satu icon yang sangat kami bedakan dengan yang lain. Jadi saya mengambil literasi itu desain-desain saya sendiri. Mesjid itu keunikannya Mbak itu semua terbuka gak ada pintunya. Oh. Jadi pakai api angin berhubus. Bukan pakai AC. AC yang angin cendela. Angin cendela. Jadi butuh-butuh terbuka dan 24 jam terbuka semua. Untuk umum. Untuk umum. Dan kami buat kamar mandi dan kamar mandinya itu keren sekali. Oh iya. Kamar mandinya itu kamar mandi bintang 5 semua. Wow. Dan itu puluhan jumlahnya. Wow. Jadi sampai-sampai yang namanya wisata religi itu masyarakat dari luar Jember itu pasti mampir ke sana kadang-kadang bukan untuk sholat saja. Untuk mandi saja. Habis itu memang belum waktunya sholat terus pergi lagi berangkat gitu. Itu kibat kita bebaskan. Awalnya ternyata inisiasi dari beliau secara pribadi. Insya Allah berkat dunia akhirat ya. Amin. Nah sejak tadi kita berbicara mengenai Ramadan kemudian wisata religi. Sekarang saya mau bicara mengenai ini Pak. Saya dengar itu juga Bapak memiliki program ada si Rambu ya Pak. Sinergi setiap Rabu pagi. Nah salah satu yang dibahas di situ tuh pemirsa adalah cara bagaimana nih biar tidak terjadi inflasi gitu Pak. Penekanan inflasi yang ada di Kabupaten Jember. Nah salah satu juga yang sekarang lagi mahal gitu ya Pak ya atau harga yang naik turun buat petani gitu ya Pak. Kadang tuh pupuk Pak. Nah makanya Bapak nih punya pabrik pupuk ya Pak tadi ya. Ya. Saya jadi si Rambu ini yang pertama kali di Indonesia justru. Si Rambu itu yang ikut kegiatan si Rambu pengendalian inflasi. Itu seluruh insansi. Forkopimda, dari Pores, dari TNI, semua Forkopimda perbankan. Bahkan dari Kadin, juga dari dari teman-teman Bulog, dari BPS, semua gabung. Termasuk juga dari PT Kereta Api, dari Telkom, PLN gabung di satu Pak. Dari Taspen gabung BPS kerja, kesehatan, menjadi satu. Rapatnya jam 6 pagi Pak. Oh wow. Setiap Rabu, tiap minggu? Tiap minggu. Setiap Rabu jam 6 pagi sampai jam 9. Rapatnya bebas, pakai celana pendek, ada yang pakai candal gitu. Dan main tenis meja dulu. Oh olahraga. Olahraga dulu. Abis olahraga makan. Nah itu makannya itu yang asik. Selamat pagi. Ya, habis itu rapat. Rapatnya itu high level meeting. Rapatnya high level meeting posisinya gitu. Ada Pak Kajari juga, ada Ketua PN. Di situ kita ngomong tentang pengendalian inflasi. Dan itu luar biasa, mbak. Dan kami lapor ke Pak Menteri, itu seriap bulan kami lapor. Bahwa ini loh pesertanya pengendalian inflasi. Dan Alhamdulillah dulu dari ini sudah berjalan satu setengah tahun, satu setengah tahun. Insya Allah tahun ini, bulan kemarin, kami terbaik di Jawa Timur. Wow, keren-keren Pak. Dari 38 Muta Kapupaten, Jawa Timur di Jemper yang terbaik. Terbaik. Dan tahun 2022, akhir, kami terjelek se-Indonesia nomor 11. Berarti? Se-Indonesia. Dari 540 nasional, 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 saya terjelek nomor 11. Berarti itu Mbak Gutung termasih ini, Pak. Jelek dong. Oh iya, ya. Oke. Saya jelek Jember, pada saat itu 2022. Nah sekarang, sudah diperbaiki. 2023 kemarin. Nah, satu tahun berikutnya. Satu tahun berikutnya, kami terbaik ketiga se-Indonesia. Wow, signifikan sekali ya Pak, dari nomor 11, terburuk, jadi terbaik nomor 3, nasional. Luar biasa. Dan kami, Alhamdulillah Pak, kami dapat hadiah waktu 10 miliar, waktu 10,38 miliar dari Menteri Keuangan. Jadi kemenkiu ya Pak? Kemenkiu. Dan cash itu, cash, dan kami bagikan kepada masyarakat. 400 ribuan kami bagikan kepada masyarakat. Langsung ya Pak, bermanfaat, langsung disebarkan ke masyarakat. Begitu ya Pak? Alhamdulillah. Setelah mengikuti kegiatan Jember bersodako, akhirnya saya dan Bapak Bupati Jember tiba di pabrik pupuk organik Si Jempol, yang menjadi satu-satunya pabrik pupuk organik di Indonesia. Pabrik ini kami yang mengelola langsung, Pemkap. Kenapa seperti itu? Karena memang kami menyadari bahwa dan kami berbagian dari komitmen, bagian dari komitmen Pemkap Jember untuk support, mendukung para petani kami di Jember. Betul Pak. Jadi harus selain mandiri suasana pada pangan, juga harus mandiri dalam penghasilan pupuk organik ini ya Pak? Tidak hanya mengandalkan pusat. Iya, betul. Karena kita tahu bebannya pusat, betapa berat di situ ya. Betapa berat kita memang harus bisa mandiri di setiap daerah itu. Itu wajib itu Pak. Dan uniknya nih, kayaknya memang Bapak Bupati ini suka punya istilah-istilah singkatan-singkatan yang unik ya program-program di Jember nih. Termasuk pupuknya nih Pemirsa, nama pupuk organik ini adalah Si Jempol. Nah, atletinya apa tuh Pak? Kemajangannya apa tuh Si Jempol? Jempol tuh sinergi ya, sinergi ya, jempol tuh kolaborasi, jember organik lengkap. Jadi pupuk organik jempol, pupuk organik lengkap. Kenapa memang pupuk organik lengkap di sana ini bisa dipakai di semua lahan-lahan yang kita miliki. Seperti itu Mbak Sinta. Makanya dinamakan Si Jempol. Ini juga proses pengolahannya ya Pak ya. Betul, betul. Kita memang sedang ada di pabriknya, jadi ini juga mesin sedang berjalan, pengolahan terus berjalan setiap harinya ya Pak. Berarti ini proses pupuk organik Si Jempol ini di bawah naungan apa Pak? Di dinas TPHP. Nah ini ada Pak Imam. Ini Pak Imam ini kepala dinasnya. Kepala dinas pertanian dan perkembunan Pemkap Jember beliau. Langsung ada Pak Kadisnya di sini sebagai penanggung jawab. Pupuk organik ini ya Pak ya, Si Jempol ini. Gimana Pak prosesnya selama ini? Ada kendalaka atau mungkin ada ke depan mau digimanain lagi biar lebih baik nih Si Jempol? Kita melakukan pabrik pupuk ini tidak semata-mata berdiri, tapi sudah ada kajian juga. Jadi kita melakukan kajian tanah di Kabupaten Jember yang mana hampir 50% lebih bahwasannya unsur hara tanah kita sudah banyak berkurang. Jadi ini untuk mengembalikan kesuburan tanah juga. Tanah dan organik bukan kimia ya Pak? Ini proses setiap hari Pak? Proses setiap hari kita? Setiap hari, Senin sampai Minggu? Nah, Minggunya kosong. Hati apa Bupati ya? Maksudnya kerja mulu ya. Terus, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun menghasilkan berapa ton pupuk Pak? Nah, kita akan selalu melakukan kajian. Ini kita lakukan asumsi kita 20 sampai 30 ton per hari nanti. Perhari-harinya. Keunikan lainnya apa Pak? Ada lagi Mbak Sita. Jadi kami ini power play-nya ini. Karena ini ada di desa Wirawongso yang memang sistem jaringan instalasi listriknya perlu biaya cukup besar kalau kita memakai PLN. Maka kami juga memakai power play-nya kita pakai tenaga surya. Sistemnya yang ada di luar sana Mbak. Itu tenaga surya itu. Dan di bawahnya itu bisa untuk tempat meeting. Jadi bentuknya sistemnya tenaga surya itu pakai atap, tapi di bawahnya sekali selagus multi-function room lah. Untuk meeting teman-teman, untuk para gapoktan untuk menjelaskan tentang pupuk. Terus ada ya pengajian dan pembaruan agar lebih baik lagi lu segera manfaat dirasakan oleh para petani ya Pak ya di Kabupaten Jember. Oke, kalau gitu Pak Upati mau lanjut kegiatan lagi. Pak Imam juga lanjut untuk mengolah pupuk di sini. Sukses sehat selalu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih saya lanjut ikut kegiatan Bapak ya. Oke, dadah Pak Imam. Makasih Pak. Ya Pak Mirsa, sekarang saya sudah berada di pendopo ya, kantor Bupati Jember. Tentunya masih dengan Bapak Hendy Siswanto beserta sosok wanita yang sangat spesial ya di hati beliau. Yang katanya ya Bu, sosok laki-laki hebat itu ada wanita hebat juga di sampingnya. Nah, ini dia kita perkenalkan. Beliau adalah Ibu Kasih Fajarini yang akan disapa dengan Burini ya. Burini. Burini ya. Selaku ketua ting penggerak PKK dan juga ketua dekaran Nasda. Begitu ya. Nah, Bapak dan juga Ibu, jika tadi saya sudah sempat keliling-keliling ini di Jember, saya merasa tuh jalanan tuh bagus semua Pak. Sudah mulus ya insya Allah ya. Infrastruktur memang terus dikembangkan ya berarti di Kabupaten Jember ini Pak. Jadi, Mbak Sinta kami tiga tahun yang lalu itu kita jalan di Jember itu hampir ada total panjang jalan di Kabupaten Jember. Itu 2.750 kilometer. Dan itu yang sekitar hampir 75-80 persen itu rusak. Pada saat itu Mbak Sinta. Dan tentunya begitu kami didapetikan amanah oleh masyarakat Jember, yang pertama kali yang saya rancukan adalah perbaikan jalan. Karena jalan itu ibarat orang tubuh manusia ini itu urat nadinya. Urat nadi, badan ini sakit kolesterol, macem-macem itu kan aliran darah kita gak lancar. Itu kalau ibaratkan infrastruktur di jalan kehidupan ekonomi itu adalah jalan harus bagus. Kalau jalan bagus, betul yang lainnya akan bagus semua. Itu kami lakukan. Dari situ dulu ya Pak ya. Berarti selama pemerintahan Bapak di Damping Ibu ini kurang lebih tiga tahunan ini ya Pak ya. Tiga tahun ini. Tiga tahunan sudah berapa persen target yang tercapai Pak? Kami sudah ada 1.600 km sudah kami selesaikan. Dalam waktu 8 bulan. 8 bulan saja, Pak Mirsa. Masih ada berapa lagi Pak yang belum tuntas Pak? Nah ini ada beberapa hal titik yang memang problem di kita, yang memang daerah pinggiran itu Mbak Sinta, kaitan dengan lahan-lahan yang kepemilikannya yang punya pemkap. Cuma di situ lahan seperti lahan PTPN, lahan PTPN, lahan PTPN, lahan punya pertanian, Departemen Pertanian, punya kehutanan. Itu di situ ada lahan yang belum diperbaiki jalan dan di situ ada warga saya, warga kami. Dan ini kami tidak bisa masuk karena asetnya bukan aset Pemkap. Maka di sini perlu ada MU. Ini perlu strategi khusus hal ini. Nah ada challenge-challenge-nya juga ya Pak ya. Terus tentunya diselesaikan nanti ke depannya. Bagaimana sih Pak strategi pembangunan berkelanjutan khususnya dalam bidang infrastruktur di Kabupaten Jember ini Pak? Ya, jadi begini. Konsep pembangunan ini wajib. Hulu hilirnya harus selesai. Jadi konsep berkelanjutan kami sudah melakukan konsep berkelanjutan itu. Salah satunya adalah bagaimana kami membawa pembangunan itu dari hulu pembangunan pembaikan infrastruktur itu dari kebutuhan kami di bidang pertanian di Jember ini. Kami punya hasil-hasil bumi yang ada di daerah pinggiran Mbak Sinta. Daerah pinggiran itu tentunya konektivitas itu kami lakukan mulai dari infrastruktur yang baik, transportasinya, alat transportasinya harus kami siapkan di situ. Karena nilai jualnya itu kalau kami menjual rumah material hasil bumi dijual langsung begitu tidak ada penilai. Nilainya cuma edit value-nya kecil. Maka kami harus melakukan reproduksi kembali, kembali, diproduksi ulang kembali. Diolah dulu ya Pak? Diolah dulu. Dan itu sudah kami lakukan. Sinodivitas antara dari, kalau di OPD kami ya, dari dinasti kami, dari Cipta Karya, dari DPA, dari Pertanian, dari Dinas Perhubungan, itu kami kolaborasikan. Dan lebih-lebih lagi kami punya satu keakerapan dan memang ini wajib-wajib kita lakukan, itu dengan Verkopimda. Adanya dengan TNI, Polri, Perbankan, itu kami gabungkan jadi satu. BUMN, BUMD. Kolaborasi berarti ya. Termasuk juga kolaborasinya Pak Bupati dan juga Ibu ya, Burin ya. Karena juga didukung juga geliat ekonomi ini dari UMKM. Tentunya di bawah dari, dikara Nasda ya, Ibu Saku Ketuanya. Ada juga yang keren nih, program Bapak didukung Ibu itu program joget. Apa itu Pak? Itu apakah? Nari-nari gitu? Atau gimana tuh? Joget 2024. Joget itu ada singkatannya Mbak Sinta. Jember Obral Gedi. Jadi Jember Obral Gedi itu bukan big sale. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar, banyak kota lainnya itu ngomong big sale. Kami ini big sale yang sebenarnya. Apa? Real. Real big sale itu apa? Dia discord memang. Intinya, intinya discord. Tapi yang didiscord apa? Apa saja Mbak. Semuanya? Apa saja. Mulai servis kendaraan, motor, mobil, BPJS tengah kerja, BPJS kesehatan, ya, PLN, Telkom, ya. Nah bagaimana Ibu juga melihatnya Ibu UMKM yang juga di Kera Nasda mendukung program Bapak tadi khususnya, Joget ya, Jember Obral Gedi. Ya, mendukung programnya Bapak Bupati, Ibu Ketua Timpenggerak PKK, selalu keliling ke 31 kecamatan. Mulai dari nol, Bapak Bupati dilantik sampai sekarang. Alhamdulillah, perputaran itu Bapak Bupati sering mendapat penghargaan yang ada di depan itu. Betul, banyak banget loh pemirsa ya. Masya Allah. Jadi memang Ibu juga langsung ikut, turun ke lapangan ya Ibu ya, sekalang Ketua Timpenggerak PKK dan juga Ketua Dekra Nasda. Kalau untuk Ketua Dekra Nasda dan juga UMKM, apakah juga bekerjasama Ibu? Ikut men-support program Jember Obral Gede tadi. Produk UMKM juga di-diskon ya Bu di situ ya? Di-display ya? Iya. Di-diskon semuanya. Wow, produk fashion yang Ibu juga menggelutinya juga di-diskon ya? Saya ada juga. Prince Collection. 20-50 persen. Wow, dan juga produk-produk UMKM tentunya juga Pond Pes, juga ikut pendukung program tersebut ya Pak? Iya, one product, one Pes, one product di situ. Kami di Jember ini punya Pusit Koka, Pusat Penelitian Kopi dan Koka di Jawa Betan, Jember itu usianya udah 125 tahun. Di dunia ini cuma ada dua, di Jember dan di Perancis. Luar biasa, ini lebih apresiasi banget. Kalau Anda Mbak Sinta atau teman-teman dari Kompas Sidi, Pemirsa juga dimanapun berada ya. Kemirsa dimanapun berada, datang ke Jember ingin jadi barista, ingin tahu mulai kopi, tanam sampai menjadi kopi yang sebenarnya, kopi apa saja. Barista pun bisa ya Pak? Barista mau dibikin kue, coklat, coklat itu di Jember tempatnya. Termasuk alat-alatnya. Wow. Termasuk peralatannya, termasuk packagingnya. Semua ada semua satu tempat. Mengkap ya Pak? Itu di daerah mana Pak, di Jember Pak? Di Jember itu ada sekitar 15 menit, dan sampai lokasinya. Wah deket banget. Namanya Pusit? Pusit Koka. Koka ya Bu? Koka, Koka. Pusat Penelitian Kopi dan Koka. Dan itu ikut juga dalam si Rambu, Mbak. Iya, iya. Ikut juga dalam si Rambu, pengendalian inflasi. Kenapa mereka ikut? Kami punya harus menggerakkan para anak-anak muda kita untuk melakukan menjadi barista. Kopi keliling kami punya. Kopi keliling itu salah satunya menggerakkan pengendalian inflasi itu bukan hanya satu sisi harga beras murah saja, tidak. Tapi secara kebutuhan hidup ini. Betul Pak. Makanya yang rapat HLM, High Level Meeting Rebu Pagi itu kami ikutkan semuanya di situ. Betul. Ada Pusit Koka juga. Di Jember juga kami punya, kami punya produksi tembako terbaik dunia. Di Jember. Sigar kami di Jember. Ada museumnya juga ya Pak? Ada museum tembako juga. Satu-satunya juga? Satu-satunya juga. Di dunia? Di dunia. Hanya di Kabupaten Jember. Banyak kali ya Pak yang menarik ya Pak di sini. Keren-keren ya Bu ya? Gitu. Dan itu mendatangkan hasil yang memang untuk ekonomi kita juga. Karena di tembako juga merekrut tenaga yang tidak sedikit cukup besar. Tapi di varian kegiatan-kegiatan yang lain pun juga kita di Jember cukup banyak. Dan kita punya penduduk yang populasi yang cukup tinggi. Ada 2,6 juta. Terbesar ketiga sejauh timur. Tentunya ini potensi kekuatan aset kami yang luar biasa. Dan juga banyak event-event kelas dunia ya. Kita bahas sesaat lagi kalau gitu Bapak Ibu ya. Sambil kita mungkin mau kelilingi lagi di area pendopo boleh ya Bapak Ibu? Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Oke, tetap bersama kami di VVIP Kompas TV. Masih bersama kami di VVIP Kompas TV. Tentunya masih dengan Pak Hendy di Dampingan Ibu yang sangat cantik. Ibu Rin, Bapak, dan juga Ibu Bupati Jember nih. Bapak Ibu, tentunya kita nih udah pada tahun nih hits banget salah satu gelaran event internasional yang cuma ada di Kabupaten Jember. JFC, Jember Fashion Carnival yang sudah dilaksanakan keberapa kali? 21 tahun. 21 tahun? Wow, legend banget. Keren, keren, keren. Itu gimana Pak? Boleh dijelasin nggak ke kita? Ke pemirsa semuanya nih? JFC ini awal-awalnya seperti apa? Dan saat ini perkembangannya seperti apa? Khususnya di dalam pemerintahan Bapak dan juga Ibu? Oh iya, ini luar biasa. Jember memang ini nama Kabupaten. Tapi JFC, Jember, Fashion Carnival lebih dulu daripada Kabupaten Jember tentang branding dan terkenalnya di dunia. Maka kami akan terus akan Pemkap Jember akan men-support JFC. Karena gerbongnya itu JFC, Jember ikut di belakangnya. Ini strategi. Strategi branding. Maka yang harus kami lakukan kami men-support habis itu. Kenapa di situ JFC itu punya satu kekuatan yang istimewa? Ini adalah ekonomi kreatif. Mbak Situ. Ekonomi kreatif di situ desain-desain pakaian yang dipakai. Itu anak kalau ikut JFC itu satu tahun. Satu tahun itu berlatih setiap minggu. Setiap weekend selama setahun. Untuk bisa menampilkan itu ya? Tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti apa-apa, sampai mengerti semuanya. Sampai bisa mendesain bajunya dan membuat desain bajunya sendiri. Yang lebih keren lagi di JFC itu, itu 20% dari pakaian dipakai itu adalah recycle semua, barang-barang bekas. Jadi go green ya, Bu. Daur ulang semuanya. Dan ini cocok dengan isi saya. Betul. Dia juga suka fashion dan juga mendesain pakaian. Termasuk yang dikenakan Ibu juga desain sendiri ya, Bu? Wah, luar biasa. Cantik sekali. Ini batik apa nih, Bu? Ini batik khas Jember. Khas Jember? Nama motifnya apa nih, Bu? Daun tembakau. Daun tembakau. Iya, dikolaborasi sama liris. Liris? Iya, yang saya desain sendiri. Wow, dan jadi trend center ya, Bu? Iya, terus ada tambahan satu lagi, Mbak Sinta. Apa tuh, Bu? Habis ada batik tulisnya, ini ditambahin dengan ada lukisan. Jadi bajunya seperti yang saya buat, Pak Bapak Bapak. Nah, Pak Bapak Bapak jadi model ceritanya ya sama Ibu. Bu, luar biasa. Bapak cantik dan ganteng ya. Pemimpin masyarakat Jember nih, Pak. Jadi memang sebagai tonggak terdepan ya, Pak. Selain memberikan kebijakan, juga harus tampil keren, matching, dan terlihat harmonis mesra selalu. Ada yang hebat, Mbak Sinta. Apa itu, Pak? Jadi JFC itu kemarin, kami mendapat dua rekor muri, bukan rekor muri yang kami kejar. Apa itu, Pak? Tapi bagaimana kemanfaatan JFC terhadap masyarakat. Jadi tiga hari itu, kami bisa mengumpulkan 2.600 UMKM. Wow. Ada vision sama sepanjang 4 km jalan, vision. Dengan pakaian sangat megah itu ya? Dengan pakaian sangat megah, tapi yang didesain sendiri, dibikin sendiri. Dan pakaian itu sangat menguntungkan sekali untuk dia sendiri. Dan dia berjalan di situ, state-nya itu sepanjang jalan. State-nya itu ada 4 km. Dan itu satu-satunya di dunia. Betul, Pak. Terpanjang ya? Terpanjang di dunia, dan memang di dunia nggak ada. Dan JFC sudah mendapatkan manfaat negara ini. Negara ini dari JFC itu banyak. Betul. Nah, 2023 kemarin, itu kami mendapatkan 12,7 miliar selama tiga hari. Hasil penjualan itu offset yang dijual oleh UMKM kami. Wow, selama gelaran event itu, Pak? UMKM-nya itu, bukan UMKM yang mahal-mahal. Jual kopi harganya 2.000 rupiah. Makan yang paling mahal 25.000 rupiah. Tapi? Tapi jumlahnya yang datang itu ratusan ribu orang, Pak. Dikali segitu banyak ya, Pak. Ya, sekitar insya Allah sampai 1 juta orang kemarin selama tiga hari. Dan itu dampaknya mereka datang ke hotel bermacam-macam. Yang dijual makanan-makanan kecil-kecil. Sangat-sangat murah. Tapi itu, Bapak-Ibu, Mbak Sinta bayangkan, transaksional terjadi ratusan ribu orang. Betul, Pak. Ini yang keren. Itu dia? Nah, saya kasih tau ini. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Buat orang Jember, Jawa Timur, Indonesia, dan dunia. Mari datang ke Jember. Tanggal 2 sampai 3. Ada acara apa, Pak? JFC lagi. Tiap tahun ya. Dan besok tanggal 2 dan 3 nih, Pak. Agustus ya? Besok nih, Agustus. Temanya itu algoritm. Algoritm. Ini adalah bagaimana menyusun barang yang berserakan, yang bernilai, yang bermacam-macam, menjadikan satu kemanfaatan kepada masyarakat. Oh, wow. Itu pola pikir yang akan mendesain dan yang akan ditampilkan perform pada saat tanggal 2 sampai 3 Agustus besok. Aduh, nggak sabar nih. Silahkan berbondong-bondong, terus sampai karena tiap tahunnya itu pasti membeludak ya, Pak. Sangat membeludak sekali. Sudah dikasih bocoran nih sama Bupati, sama Ibu juga ya. Sudah habis ini. Itunya ya, tiketnya ya. Tiketnya sudah habis. Jadi dari sekarang dibuka mulai kapan, Pak? Tiketnya? Bulan depan sudah mulai. Oke, jadi siap-siap kita nge-war tiket JFC ya bulan depan. Ya, silahkan. Satu lagi, Pak Galar, event kelas dunia juga yang cigarette? Kami punya juga, punya event kelas dunia juga namanya JKCI Jember, Kota Cerutu, Indonesia. Oke. Jadi di sini tahun kemarin, 2023 kemarin, kami transaksi sampai 35-40 miliar. Wow. Selama 3 hari. Itu yang datang ada sekitar 22 negara. Datang ke Jember untuk menikmati cigar di Jember, termasuk melihat dari rumah trianya. Rumah trianya daun tembakau yang ada di sawah kita, persawahan kita, kebun kita. Mereka melihat langsung, dan kita tampilkan vision JFC di tengah kebun tembakau kita. Waduh, cakep banget tuh pasti ya. Itu keren sekali. Itu kalau teman-teman Kompas Ibi dan Indonesia mau datang, silahkan kami undang. Boleh juga ya. Di bulan Juli besok. Di bulan Juli. Dan itu banyak-banyak para duta-duta besar datang ke Jember untuk bertransaksi langsung untuk menjual cigar kita untuk dipasarkan di dunia. Wow, itu juga kualitas nomor satu di dunia ya Pak ya. Iya. Di sini. Nah Pak, yang juga menarik, saya kemarin udah sempat jalan-jalan ke Pantai Papuman ya Bungi. Salah satu ikon wisata di sini kan Pak ya. Betul sekali. Ada wisata, tentunya juga ada budaya, tarian daerah. Ada tarian apa aja Pak di sini Pak? Ibu juga muncul. Tari di Jember ada apa? Ada, tarian batu ular ada. Tarian batu ular ada. Tarian batu ular ada juga. Di situ batu ular itu ada batu ular. Memang batu ular. Batu yang panjang, agak panjang, sekitar 200 meter. Iya. Punggungnya ular begitu. Oke. Konon legendanya seperti itu. Seperti itu. Dan itu ada lagunya juga lu. Dan ada satu baku pati yang menyanyi. Wah, jadi kalau Ibu bakatnya mendesain fashion. Bapak juga bakat menciptakan lagu dan juga bernyanyi. Boleh nggak Pak nyanyi buat pemirsaan di VVIP ya? Tapi lagunya lagu daerah Madura nih. Oh nggak apa-apa Pak, Jusukas kan? Ini saya penjemahin ya. Oke, judulnya Watulo juga? Watulo, judulnya Watulo. Oke, kita dengarkan Pak Bupati bernyanyi. Ibu boleh ikutan kalau mau nyanyi. Iya, ini saya harus belajar transit dulu. Iya. Jadi lagunya begini, Mbak Sinta. Iya Pak. Artinya apa? Dari jauh memandang dan banyak orang yang ingin tahu ada apa di situ. Dan bergantian siang dan malam untuk mencari tahu. Pergantian waktu hanya mencari tahu ada apa di situ. Ternyata begini. Madurana betul olah. Bahasa Maduranya batu, betul olah. Itu batu yang dari batu berbentuk ular. Watulo, ca, je, bena. Katanya orang Jawa, Watulo itu bahasa Jawanya. Ampun kasebut, kalonta, kacareta, saleng cengang. Sudah tidak usah ditanya lagi bahwa ini menjadi cerita rakyat yang selama-lamanya tidak akan pernah hilang. Dari hati dan pikiran masyarakat Jember dan Indonesia terutama dunia. Oke, tepuk tangan, ikiran banget Bapak Ibu. Iya, Mbak Sinta. Iya, Ibu. Sinta lakukan ajan maghrib. Kita berbuka sini semuanya. Waduh, undangan spesial nih. Biasa nih, pas kebetulan Ramadan ini hari ini. Betul, dan Ibu kayaknya punya menu spesial ya, Ibu. Sambel ya? Sambel. Dan kebetulan ini anak-anak saya juga ikut semuanya. Nanti bisa berbuka bersama dengan Bapak Ibu dan juga keluarga ya. Baik, kita geser sekarang persiapan buka puasa. Oke, terima kasih, terima kasih. Nah, pemirsa sekarang kita sudah bersama dengan keluarga besar dari Pak Hedy dan juga Ibu Rin ya. Masya Allah, boleh nggak sih kita tepuk tangan dulu nih biar adem, semangat ya. Makin hangat suasananya, ini keluarga besar ya Bapak Ibu ya. Jadi pemirsa kalau tadi sudah kita saksikan, selain Bapak dan Ibu ini dekat dengan masyarakat, dicintai oleh masyarakat, halo, silahkan bergabung. Tentunya juga sangat dekat dan juga dicintai oleh keluarganya. Sosok family man ya, dan tentunya Ibu, Bapak yang dicintai, apa ya, Ibu, Bapak dan juga kakek, Nenek ya. Manggilnya apa, yang tiangku, oma opa, papi mami, gemes banget. Supaya tetap muda terusan. Betul, semangat jiwa muda terusan, dikenalin nggak Bapak Ibu ini putra-putrinya siapa aja, dan juga cucu-cucunya ya ada di sini ya. Belak saya yang pertama ini Aruna ini, Aruna ini sama istrinya Mama Vita, ini ada putra-putrinya ada tiga nih, kakak Ara, Arsa, sama Hazil. Terus juga anak saya nomor dua, ini Mas Endi, ini putra-putra kakek, dia punya anaknya dua, ini. Zia, Zia. Apa? Iya sama Zia, gimana Zia itu tadi. Lalu yang ketiga, lagi di, sudah sama Allah, sudah diambil sama Allah, anak saya yang ketiga, dan terus lanjut anak keempat saya itu. anak saya yang Mas Nadif, itu Mas Endi dan istrinya, Mas Mbak Bela, anaknya dua. Zelda, ini Zelda, yang satunya namanya Nafi. Nafi, Nafi belum bergabung Nafi. Iya itu lagi mau ke sini kayaknya. Mau ke sini Nafi, sini Nafi. Kerja kelima, satu lagi Mbak. Ini, ini yang masih belum keluarga. Oh iya, anak bontot ya Pak. Anak bontot gitu. Biasanya itu antara paling disayangin kakak-kakak atau dikerjain ya biasanya, di jailin ya. Kuruman di jailin ya, biasanya gitu. Derita anak terakhir. Nah Pak, emang Masya Allah ya Bapak Ibu dikaruniai Alhamdulillah dengan putra-putri, sholah-sholah, cucu-cucu juga, sholah-sholah, bahagia, keluarga, sekitamu, aduh warohma. Saya pengen tahu nih, bagaimana sih sosok Pak Hendi dan juga Ibu Rin atau Papi Mami gitu ya, di mata putra-putri dan juga cucu-cucunya. Siapa nih yang mau mewakili? Mau nggak Mas? Mungkin anak pertama ya? Silahkan Mas. Harus, harus. Silahkan Mas. Bisa ada, maju Mas, izin Mas, biar terlihat. Iya, oke. Ya Bapak selama menjabat sebagai bupati, terus memperhatikan putra-putranya. Jadi kita kebiasaannya itu pagi sudah, apa namanya, meskipun ada kesibukan masing-masing, saya sudah bekerja, adik-adik sudah bekerja semuanya, tetap ada rutinitas untuk nantarkan anak-anak sambil salaman ke Papi Maminya. Kita datang bareng-bareng ke Pendopo, setelah itu makan siang, kita diminta untuk kumpul semuanya untuk makan siang bersama di Pendopo, seperti itu. Kalau memang ada kesibukan, biasanya kita koordinasi itu. Di WA Group, kita ada... Grup keluarga ya? Iya. Grup keluarga besar. Untuk koordinasi, kita sekarang kumpul nih di Pendopo, kita koordinasi di sana. Setelah itu kita kumpul setengah jam, satu jam, kita selesai. Sudah di kegiatan masing-masing. Bapak ada kegiatan di mana, saya ada rapat di luar, gitu, biasanya adik-adik juga seperti itu. Setelah itu, mahrib sudah, apa namanya, kalau memang ada waktu, setengah jam, sampai isap biasanya. Makan bersama. Makan bersama. Makan bersama. Nah, ini ada nggak makanan favorit dari Mas dan Mbak semuanya nih? Masakan Mami, apa nih? Masakan burin. Nah, itu yang pertama itu sambal. Aduh, ini jam-jam kritis sih Mas, mau mendekati azan marif nih. Bayangin sambalnya ibu yang enak banget, pakai nasi anget, gitu ya. Apalagi Mas? Yang merahnya, yang asam merah, semur. Semur. Aduh, makin lapar ya. Adik-adik, apa nih? Kalau yang lain apa nih? Kakak-kakak-kakak juga. Ikan pe itu ikan asap ya, peminat saya. Iwak pe. Iwak pe ya. Iwak pe. Kalau bahasa Jawa Timur begitu, itu ikan pari ya. Ikan pari, ya betul. Yang lain, yang lain? Pari. Kari, oke. Adik apa adik? Suka semua masakan ya, sepertinya ya. Kalau Bapak, paling favorit masakan Ibu apa, Bapak? Saya, istri saya ini punya, di keluarga besar kami, keluarga besar lah, marhum, keluarga besar di Selamat Talwi. Itu yang chef yang terhebat, yang memang betul-betul, apa, chef yang tanpa belajar duluan, dan itu istimewa. Itu pertama kali yang paling hebat masakannya, dan pasti enak, pasti enak. Dan volumenya gede, itu pertama ibu saya sendiri, almarhum ibu saya. Yang kedua, dari keluarga besar kami. Masya Allah ya. Dan kenapa seperti itu, istri saya itu bisa memasak untuk jumlah orang, ratusan orang, sendiri. Serius, Pak. Serius. Waduh, ibu keren banget. Selain womanpreneur, selain womanpreneur, tapi juga jago masak. Jago masak. Masak apa aja. Enak. Enak. Dan itu kemungkinan enaknya itu 90%. Kemungkinan enaknya. Pasti enak ya. Pasti enak. Setuju ya. Setuju banget. Dan sudah terbukti juga nih pemirsa, berhasil mendidik, melahirkan sosok putra-putri yang luar biasa. Ada yang jadi dokter, di sebelah mana? Itu ya. Dokter kecantikan, emak bisa konsultasi ya. Ada juga yang angkota dewan ya. Ya, mas juga berbisnis juga, dan juga lain sebagainya. Yang insya Allah juga nanti menurunkan keturunan yang luar biasa, penerus bangsa, dan juga penerus kabupaten jember itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau ini kan pas Ramadan nih, kan ntar lagi lebaran. Ada nggak kebiasaan atau tradisi lebaran nih di keluarganya, Bapak Ibu? Ada, jadi kalau lebaran itu, kita pagi, biasa sholat-sholat, habis pulang sholat, kita pasti makan-makan bareng-bareng, bersalaman-bersalaman, dan semua anak-anak harus memberikan hadiah lebaran. Angpau, Pak? Angpau. Oh, saya ikut ngantri ya kalau gitu ya? Angpau, ngantri. Jadi anak-anak ini membuat satu amplop sendiri-sendiri, sampai saling berbagi. Oke. Dan itu kita lakukan di keluarga kami. Saling berbagi, kami sekarang yang paling terakhir saya. Oh iya. Yang ditunggu bomnya tuh di saya katanya gitu. Dia yang paling gede gitu. Terakhir ya? Terakhir. Begitu selesai, kita dari matamu, masyarakat. Open house ya, Pak? Open house. Begitu selesai open house, sore harinya kami berangkat ke Madiun. Oh iya. Berangkat ke Madiun. Untuk ke rumah keluarga kami, keluarga istri saya yang ada di Madiun. Oh, burun asli Madiun ya, Bu. Asli Madiun. Sama dong kita, Bu. Sama dengan Pak Cinta ya. Dan di Madiun tuh acaranya luar biasa. Kan ini kan ceritanya kan hari raya. Iya. Datang ke Madiun tuh apa acaranya tuh? Kita ke makam, Pak. Ziarah makam. Ke ziarah makam. Keluarga kami, keluarga istri saya yang ada di Madiun. Jadi pagi datang malam hari, pagi langsung ke makam. Setelah makam kita kuliner. Ya. Kuliner kita cari pecel Madiun, sati Madiun di situ. Terus kita ke Suronatan. Wah itu? Nah itu Suronatan di situ. Pecel ya, jangan lupa. Pecel di alun-alun Madiun, diam sebentar, sore harinya pulang. Pulang, balik ke Jember. Balik ke Jember. Sate Gule. Mampir Sate Gule dulu gitu ya. Setelah ketemu keluarga di Madiun, udah pulang. Itu selesai di Lebaran. Dan itu kami lakukan berpuluh-puluh tahun sampai hari ini. Terus dipertahankan tradisinya ya. Sederhana. Dan setelah itu baru anak-anak ini ke besan-besan. Baru ke besan-besan. Enak ya deh, kayak didomein ya. Ini karena puasa kan. Nunggu buka soalnya ya. Nunggu buka puasa nih. Saya mau punya pertanyaan nih. Tadi kan udah diwakili sama anak pertama ya. Saya mungkin mau yang lain-lain juga. Tiga kata untuk papa mama dan juga yang kum yang ti. Apa? Silahkan. Mas. Tiga kata. Tiga kata. Bijak. Oke. Mbak. Panutan. Bijak. Panutan. Oke. Bela. Mas Adib. Sabar. Sabar. Masya Allah. Silahkan mbak. Mama Bita. Tata. Apa? Terbaik. 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 Masya Allah. Oke. Mama Bita. Istimewa. Istimewa. Ditutup sama anak pertama. Apa nih mas? Ahli sedekah. Ahli sedekah. Masya Allah. Mbak sudah. Itu curahan hati dari anak cuci ya Pak ya. Dari dalam hati yang. Itu tadi saya bilang tidak hanya dengan warga tapi juga inilah kedekatan beliau dengan keluarganya. Pak ada gak harapan ke depan untuk keluarga dan juga tentunya untuk keluarga besar, masyarakat, kabupaten Jember nih Pak? Ya jadi kami ke keluarga saya sendiri bahwa kami juga dari orang tua bahwa keluarga orang tua ini mengajarkan kami harus bersedekah. Bersedekah dan bersedekah harus membuat orang bahagia. Itu yang diwariskan orang tua saya ke saya, ke keluarga kami harus membuat orang lain bahagia. Dibuat senang orang. Itu nomor satu. Kita boleh makan sedikit tapi orang lain harus makan banyak. Dan ini kami teruskan kepada anak-anak. Anak-anak semua. Anak-anak bekerja setahun untuk bersedekah di bulan Ramadan. Jadi kami di setiap bulan Ramadan begini kami memberikan tajil. Tajil ini bukan bermaksud teriak ya tidak sama sekali. Ini bagian dakwah bilhal. Contoh dakwah yang memang harus semua dicontoh. Memperbagi. Kami ada sekitar 7500 bok per hari kami bagikan kepada masyarakat. Selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Ini sudah berpuluh tahun yang lalu berlaku sampai hari ini. Sebelum jadi bupati ya. Sebelum. Sebelum. Itu dari orang tua. Kami teruskan ke orang tua. Dan ini teruskan ke mana anak. Bekerja setahun dikumpulin duitnya untuk disedekahin. Karena kita yakin bahwa dengan bersedekah itu kita selamat dunia akhirat. Betul. Insya Allah. Itu sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin di sana. Selamat dan berkah dunia akhirat ya. Insya Allah. Untuk Jember Pak. Tentunya untuk Jember saya untuk kepada masyarakat Jember tentunya. Bahwa Jember ini sangat dasyat. Kalau saya bisa katakan surganya Allah itu nanti. Nanti surganya Allah itu. Allah itu mengasih kopelan sedikit. Ada di Jember. Jember ini adalah bagian dari surganya Gusti Allah ada di Jember. Apa itu? Bahwa Jember kami punya gunung. Paling punya bukit. Kami punya sungai. Kami punya pantai. Kami punya laut. Kami punya dataran flat. Punya ada dataran flat. Kami punya tumbuhan. Tidak ada satu sejengkal tanah pun di Jember ini yang tandus. Semua subur. Dan ini yang luar biasa. Dan kami punya jutaan penduduk di Jember. Dan ini adalah populasi yang sangat istimewa. Maka kalau hidup di Jember pasti banyak berkahnya. Kemungkinan berhasilnya tinggi. Kenapa namanya Jember? Ada singkatannya itu. Apa itu Pak? Jembatan menuju berkah. Ya itu luar biasa. Maka yang harus dilakukan oleh Masa Jember ada tiga. Kita harus melakukan sinergi. Harus melakukan kolaborasi. Dan ada speednya sedikit. Namanya akselerasi. Jika itu dilakukan pada orang banyak. Itu akan ada keberhasilan. Untuk keluarga apalagi. Itu pasti ada kerukunan. Gotong royong. Kerjasama ada di dalamnya semuanya. Betul Pak. Keluarganya Sakinah. Amin. Ya Rupal, amin. Ibu ada yang mau sampaikan ke Bapak nggak? Satu atau dua, tiga kata? Ada satu. Apa tuh? Aleph. Bapak bales dong. Ya, I love you too. Gapes banget. Terima kasih. Anak cucunya ikut ketawa gitu ya. Terima kasih banyak ke Bapak Ibu. Apalagi itu terakhir. Sebelum saya closing program VVIP. Kita yang sangat spesial di Kabupaten Jember ini. Kita bareng-bareng boleh ya Pak? Boleh, siap. Tagline Kabupaten Jember. Kabupaten Jember. Wayahe Jember. Api dan keren. Saya Sintar Nusama, binur diri. Sampai jumpa di VVIP berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.